Hai, hari ini bersama Tuhan yuk, karena pintu masih terbuka. Alkitab berkata dalam Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandayan. Di dunia seperti kita, di mana kebenaran dan kepalsuan bercampur sedemikian eratnya, sehingga sulit untuk membedakannya, adalah suatu hal yang berbahaya jika kita lalai mencari hikmat dari tempat yang tinggi. Mereka yang sekarang mau memperhatikan dan berbalik kepada Tuhan tanpa penundaan, mengambil posisi mereka di atas fondasi yang benar, akan menerima pengampunan. Semua kesalahan bercampur dengan kebenaran, dan ini membuat tipu daya iblis semakin sulit dilihat. Tetapi, ketika masa ujian dan pencobaan datang ke atas kita, akan terlihat perbedaan antara kebenaran orang benar dan kejahatan orang fasik. Setiap kesalahan adalah dosa, dan setiap dosa berasal dari iblis. Praktik-praktik yang salah telah membutakan mata dan merusak kemampuan persepsi pria dan wanita. Kita sekarang perlu berjaga-jaga di setiap titik. Penduduk dunia di bawah kepemimpinan setan terikat dalam ikatan yang siap untuk dibakar. Kita tidak punya waktu lagi, tidak ada waktu lagi untuk kalah. Penghakiman Allah ada di negeri ini, dan mereka yang tetap keras kepala, tidak diyakinkan oleh peringatan-peringatan yang Allah kirimkan, akan diikat dalam bungkusan-bungkusan yang siap untuk dibakar. Biarlah para hamba Tuhan dan anggota gereja pergi ke kebun anggur. Mereka akan menemukan tuayan mereka, dimanapun mereka memberitakan kebenaran-kebenaran Alkitab yang terlupakan. Para misionaris, pria dan wanita dibutuhkan. Mereka akan menemukan orang-orang yang menerima kebenaran, dan mengambil posisi di samping guru mereka untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Banyak orang harus dikumpulkan ke dalam kandang. Banyak orang yang telah mengenal kebenaran, telah merusak jalan mereka di hadapan Allah dan meninggalkan iman. Barisan yang rusak akan diisi oleh mereka yang diwakili oleh Kristus yang akan datang pada jam ke-11. Ada banyak orang yang dengan mereka roh Allah sedang berjuang. Waktu penghakiman Allah yang menghancurkan adalah waktu belas kasihan bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk belajar apa itu kebenaran. Dengan penuh kelembutan, Tuhan akan memandang mereka. Hatinya yang penuh belas kasihan tersentuh, tangannya masih terulur untuk menyelamatkan, sementara pintu tertutup bagi mereka yang tidak mau masuk. Banyak orang akan masuk ke dalam surga yang pada hari-hari terakhir ini mendengar kebenaran untuk pertama kalinya. Karena pintu masih terbuka, mari jalani hari ini bersama Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.